Hai enyong kepop lovers aktris terkenal Gong Hyo Jin dan musisi Kevin Oh berbagi kebahagiaan dengan mengumumkan pernikahannya berawal dari berteman dekat mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama yuk simak videonya untuk tahu lebih lanjut tentang hubungan mereka Gong Hyo Jin lahir di Seoul 4 April 1980 saat masih sekolah mendengar pertama dia pindah ke Australia dia lalu melanjutkan kuliah di John Paul College di Brisbane tahun 1997 Gong Hyo Jin kembali ke Korea lalu mulai bekerja sebagai model dia muncul dalam iklan happy to life untuk bidang telekomunikasi hingga akhirnya dia debut akting dengan menjadi pemeran pendukung dalam film sekolah horror berjudul Memento Mori tahun 1999 awalnya dia mengakui tidak serius dalam bidang akting ini dan ingin cepat-cepat menyelesaikan proses syuting walaupun film ini tidak termasuk dalam box office saat itu tapi banyak anak muda yang menggemari film ini sebagai horror klasik modern dan membuat Hyo Jin ingin terus berkarir dalam bidang akting tahun 2001 Hyo Jin mendapat peran dalam TV seri seri sebanyak 25 episode yaitu wonderful months setelah muncul sebagai pemeran pembantu dia mendapat pemeran utama dalam emergency egg dan a bizarre love triangle Hyo Jin mulai dikenal publik dengan perannya itu di tahun 2002 sejak saat itu Hyo Jin sering membintangi banyak film termasuk drama populer beberapa diantaranya adalah dalam drama The Master Sun Hyo Jin memerankan seorang perempuan yang mengalami kecelakaan akibat itu dia bisa melihat dan mendengar hantu karakter yang bernama kongsil ini takut dengan hantu yang muncul terus-menerus dan tidak bisa hidup normal Hyo Jin beradu akting dengan aktor papan atas Seo Ji Suk dan menjadi drama terlaris pada tahun itu drama Hyo Jin terkenal lainnya adalah It's Okay That's Love tahun 2014 bersama dengan aktor legend Jo In Suk Hyo Jin memerankan seorang perempuan yang menjalani tahun pertamanya di bidang psikiatri di rumah sakit dia bertemu dengan seorang penulis misteri dan juga DJ radio yang diperankan oleh Jo In Suk berkat drama ini Hyo Jin menerima penghargaan sebagai excellent actress dan juga best couple bersama Jo In Suk drama terakhir yang dibintangi Gong Hyo Jin adalah When The Camellia Blooms tahun 2019 bersama dengan Kang Haino Hyo Jin memerankan seorang ibu tunggal yang membuka bar restoran Camellia dan juga merawat anak laki-lakinya sendirian setelah 3 tahun Hyo Jin akan segera kembali di layar drama bersama aktor Lee Min Ho dalam Us The Stars drama ini mengambil latar di luar angkasa dan juga di bumi kabarnya drama ini akan tayang tahun 2023 mendatang Gong Hyo Jin adalah salah satu selebriti terkenal di Korea Selatan untuk urusan asmara dia pernah berkencan dengan aktor Lee Jin Hyo pada tahun 2014 tapi sayangnya hubungan mereka tidak bertahan lama dan putus beberapa bulan kemudian sedangkan Kevin Oh memiliki nama asli Oh Won Geun dia lahir di Long Island, New York pada 29 Agustus 1990 dan 10 tahun lebih muda dari Gong Hyo Jin Kevin adalah seorang penyanyi, penulis lagu, musisi, dan produser keturunan Korea Amerika dia berada di bawah label Sony Music Entertainment Korea Kevin juga seorang vokalis dan gitaris dari boy band After Moon Kevin dikenal karena menjadi pemenang dari acara pencarian bakat bergengsi di Korea yaitu Superstar K7 pada tahun 2015 lalu dia melakukan debut solonya pada 16 November 2016 dengan single Yesterday, Today, Tomorrow dilansir dari Alic Pop saat masih di awal karirnya di Korea Selatan Kevin Oh sudah berada di lingkaran pertemanan Hyo Jin bersama teman-teman dekatnya seperti Jung Ria Won, Son Dam Bi, dan Lim So Mi lalu dia sering mengundang Hyo Jin dan teman-temannya itu ke acara dan konsernya ini berarti Kevin Oh sudah lama berteman dekat dengan Hyo Jin kemudian selama 2 tahun terakhir, berita hubungan keduanya sudah diketahui karena foto yang diposting mereka postingan pertama yaitu ketika Hyo Jin membagikan screenshot saat dia mendengarkan salah satu lagu single Kevin Oh berjudul Anytime, Anywhere tanda mereka tengah menjualin hubungan muncul lagi saat keduanya memposting love Instagram mereka Kevin memposting bulan Agustus sedangkan Hyo Jin di bulan September dalam post tersebut, bayi Kevin dan Hyo Jin sedang berada di pantai dengan suasana dan cuaca yang sama lewat postingan itu mereka dikabarkan berpacaran tapi seiring waktu kabar itu memudar dan tidak banyak orang yang tahu jika mereka benar-benar berkencan sejak saat itu berita kencan mereka berdua kembali dikabarkan karena sebuah insiden yang tidak sengaja terjadi sebagai salah satu teman dekat Son Ye Jin Gong Hyo Jin diundang ke pernikahan pada 31 Maret 2022 pada upacara itu, Ye Jin melakukan tradisi melemparkan karangan bunga ke teman-teman perempuannya yang belum menikah tradisi ini dimaksudkan agar orang yang menerima karangan bunga bisa menjadi pengantin selanjutnya di antara semua tamu undangan, Hyo Jin yang berhasil mendapat karangan bunga itu itu artinya dia merupakan orang berikut yang segera menikah insiden ini membuat netizen bertanya-tanya tentang siapa sosok yang akan menemani Gong Hyo Jin di pelaminan kabar rumor makin tersebar luas Kevin Oh memutuskan untuk mengkonfirmasinya sehari setelah pernikahan Son Ye Jin dan Hyun Bin Kevin mengumumkan sedang berkencan dengan Hyo Jin melalui sosial media FanCave awalnya dia ragu untuk memberitahu penggemar tentang status kencannya tapi pada akhirnya dia jujur bahwa dia telah berteman dengan Hyo Jin dan menyebutnya sebagai orang yang luar biasa Kevin juga meminta para penggemar bisa menanggapi berita ini dengan respon yang positif dia juga mengungkapkan bahwa mereka telah berpacaran selama dua tahun terakhir sedangkan dari pihak Hyo Jin, agensi sub-management juga mengkonfirmasi hubungan keduanya tapi belum bisa memastikan tentang rumor pernikahan pengakuan ini juga membuat orang-orang dan beberapa media menggosipkan mereka segera menikah dari sport, call site misalnya melaporkan bahwa Kevin Oh dan Hyo Jin telah bertunangan lima bulan setelahnya manajemen sub membagikan bahwa mereka akan menikah di New York 11 Oktober 2022 pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat sahabat dekat mereka Jung Ryo Won dan Um Ji Won juga menghadiri pernikahan tersebut walaupun diadakan secara tertutup, Gong Hyo Jin membagikan foto persiapan pernikahannya dalam foto itu dirinya melepas sepatu cats dan kaus kakinya untuk mengenakan gaun pengantinnya dengan caption yang sangat menyentuh Hyo Jin mengatakan, My one and only I am ready Selamat untuk pasangan Itulah tadi informasi mengenai hubungan Gong Hyo Jin dan juga Kevin Oh Menurut kamu gimana tentang mereka? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!